Saudara seorang pria dianiaya oleh sekelompok pemuda di Serang, Banten. Pengeroyokan diduga dipicu masalah asmara antara pelaku dan korban. Diduga masalah asmara seorang pria dianiaya oleh sekelompok pemuda di Serang, Banten. Kami tidak menayangkan gambar secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Aksi pengeroyokan ini terjadi di sebuah warung milik warga tak jauh dari kawasan industri. Dari rekaman CTV, tampak seorang pria tengah dihadang oleh seorang perempuan. Tak berserang lama, datang sekelompok pemuda lain dan langsung mengandungi korban. Pengeroyokan ini diduga dilatar belakangi masalah asmara. Pelaku pengeroyokan pun diketahui adalah rekan korban sendiri yang merupakan buruh pabrik di kawasan industri. Pengeroyokan disitu, cuman masalahnya, masalah kerebutan cewek katanya Tegar Denggermah. Itu orang kereawan kabel semua, itu bukan warga sini, bukan warga setempat. Itu yang dikeroyok berapa orang Pak? Cuman itu mah satu orang sih, saya lihat di CCTV. Yang mereka itu orang mana aja Pak? Kerja di mana? Kerjanya di kabel semua sih, cuman gak tau orang mana-mana kan saya gak tau itu, cuman yang biasa di warung. Korban akan melaporkan kasus ini kepada polisi dengan membawa barang bukti rekaman video penganiayaan. Korban berharap polisi dapat segera menangkap para pelaku. Suherdi, Pompas TV Serang, Banten